Kehadiran sendiri akini membuat persaingan di sektor backseat timnas Indonesia semakin ketat Timnas Indonesia Ciptakan Sejarah Baru di FIFA Matchday PSSI merilis 28 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday menghadapi timnas berundi pada 25 dan 28 Maret 2023 Dalam 28 pemain tersebut terdapat nama Sayuri Bersaudara Beksai PSM Akasri Yanja Sayuri menyusul saudara kembarnya Yaakob Sayuri ke skot timnas Indonesia Sepanjang sejarah timnas Indonesia belum pernah terjadi saudara kembar dipanggil bersamaan Sang kakak Yaakob Sayuri sudah membela timnas Indonesia sejak kualifikasi Biala Dunia 2022 Sona Asia Yang mencatat debut gala timnas Indonesia di permalukan 0-4 oleh timnas Vietnam pada 7 Juni 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab Sempat nama asen dari skot Garuda, Yaakob kembali dipanggil ke skot timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday 2022 Pemen asal papa itu tampil penuh di dua laga timnas Indonesia versus timnas Kuracau Yaakob kembali memenuhi panggilan negara di Piala AFL 2022 Dia tampil di seluruh laga dan mencetak satu gol dan dua asis Bagi Yanja, FIFA Matchday Maret 2023 merupakan kali pertama dirinya dipanggil ke skot timnas Indonesia Dia belum pernah mengenakan jersey merah putih bahkan di kelompok umur sekalipun Sebelumnya Amiruddin Baguskafi dan kebarannya Bagaskafa pernah mengenakan jersey merah putih secara bersamaan Namun keduanya tampil di kelompok umur Tiga pemain turun performa STY tetap panggil ke timnas Indonesia Pertama, Nadeo Arga Winata Nadeo Arga Winata mengalami pariode yang buruk bersama Bali United sejak Januari 2023 Ia kebobolan 9 gol dalam lima laga bersama Bali United Bahkan Nadeo sempat dicadangkan dalam 4 laga setelah kebobolan 9 gol tersebut Kedua, Witan Sulaiman Witan Sulaiman belum menunjukkan performa baik sejak pindah ke Persija Jakarta awal tahun ini Dalam 6 laga bersama Persija, eks pemain AS Trenjin itu sama sekali belum berkontribusi atas asis dan golnya Di laga terakhir lawan Persik, bahkan gol lawan adalah akibat dari kesalahan Witan yang direbut bolanya Ketiga, Pratama Arhan Meski berkarya di luar negeri, Pratama Arhan belum juga masuk squad bersama Tokyo Verdi pada 2023 ini Memang Arhan beberapa kali bermain di sesi latihan dan berhasil mencetak satu gol Kemungkinan pemanggilan Arhan ke timnas Indonesia karena Sinta yang sudah mengetahui karakter pemain asal plora tersebut Nama baru bermunculan di FIFA Mejde posisi backstab jadi rebutan Timnas Indonesia akan melawan tim asal Afrika Brudi di FIFA Mejde Maret ini Laga uji coba tersebut akan digelar di Stadion Patriot Jandra Baga Pegasi sebanyak dua kali yakni pada Sabtu 25 Maret 2023 dan Selasa 28 Maret 2023 Terbaru PSSI mengungkapkan bahwa tim Aswan Sintayong akan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi PSSI menyebut Sain Fatinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk agenda uji coba tersebut Di posisi wingback Arhan dan Asrawi merupakan pemain langganan Sintayong Posisi kedua pemain tersebut hampir tidak tergantikan setiap timnas Indonesia berlaga Kehadiran Sain Diyakini membuat persaingan di sektor backstab timnas Indonesia semakin ketat Ahad dan Asrawi perlu bekerja ekstra keras agar mampu bersaing dengan pemain naturalisasi yang tampil reguler di kompetisi Eropa tersebut Sebagai informasi, Sain Fatinama bisa menempatkan di dua posisi back Kehadiran kedua pemain tersebut dapat menggeser pemain lokal yang berposisi sama dengan mereka di timnas Indonesia yakni Prata Ma'arhan dan Asrawi Mangkualak Pemain naturalisasi lain yakni Sandy Walls sebenarnya juga berposisi sebagai backstab Akan tetapi, Sandy Walls gagal debut membela timnas Indonesia lantaran masih di backup judera Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax